Alam tercipta memang begitu amat menakjubkan baik daratannya, langitnya, perairannya, dan segala isi ataupun penghuninya. Dan dari banyaknya keindahan ataupun hal-hal menakjubkan dari alam, berikut On The Spot kali ini merangkumnya tentang 7 perairan yang begitu menakjubkan dan unik di dunia. Danau Alami Pada satu kubangan akan menjadi warna putih, kuning pucat, hijau, atau biru tergantung pada komposisi mineral yang tersisa. Kubangan-kubangan yang mengandung magnesium sulfat akan mengkristal di musim panas dan mengeras secara alami. Dan bahkan danau yang dijadikan situs suci ini juga mengandung konsentrasi yang sangat tinggi dari 8 mineral lainnya, serta beberapa dosis kecil dari 4 unsur lain seperti perak dan sitanium. Danau Ijen Danau Ijen merupakan perairan terunik di dunia berikutnya. Sebuah danau yang berada di puncak gunung berapi Ijen itu bersifat asam yang terletak dalam wilayah cagar alam Taman Wisata Ijen Kabupaten Bondongwasong, Jawa Timur. Danau seluas sekitar 1 km dengan kedalaman mencapai 200 meter dan memiliki warna yang indah ini merupakan tempat untuk pertambangan belerang. Karena ada sebuah ventilasi aktif pada satu sisi danau yang terus-menerus membawa belerang ke permukaan. Karena proses letusan gunung Ijen tersebut kawah dipenuhi oleh air sehingga terbentuklah danau kawah yang sangat indah dan menasjubkan berwarna hijau Tosca. Dengan memiliki derajat keasaman nol dan keasaman yang sangat kuat dan dapat membahayakan manusia. Beralih ke Laut La Cruz yang terletak di utara semenanjung Red Bar Cafe Senegal di Dakar Utara Timur sebagai perairan terunik di dunia berikutnya. Unikanya adalah laut ini akan berwarna merah jambu terlebih saat musim kemarau tiba. Hal ini disebabkan ke arah hidupnya cyanobacteria yaitu suatu bakteri yang biasanya tersebar di perairan air tawar dan lautan. Selain itu juga laut ini pun dikenal juga dengan kadar garam yang cukup tinggi yaitu sekitar 40%. Karena itu untuk melindungi dan mencegah kerusakan pada jaringan kulit, warga setempat menggosok kulit dengan mentega seah yang dihasilkan dari pohon kaca seah. Berlanjut ke perairan terunik di dunia lainnya yaitu Danau Boiling atau Danau Mendidih di Dominika di Kepulauan Karibia. Keunikan utama dari danau ini adalah air yang selalu dalam kondisi panas mendidih dan selalu tampak disetuhi uap air. Danau ini sebenarnya berasal dari sebuah lubang di permukaan bumi yang berada sekitar 10,5 km dari timur kota Reso dan merupakan situs warisan dunia di Dominika. Gelembung air yang berwarna biru ke abu-abuan yang biasanya diselimuti awan uap itu suhunya dapat mencapai antara 82 hingga 91,5 derajat Celcius untuk tepian danaunya. Hal ini juga didukung karena Danau Boiling ini adalah kolam penampung air hujan yang telah berlangsung dari sejak zaman dahulu sehingga terkumpul menjadi sebuah danau yang sangat panas. Dan danau ini merupakan spot keindahan alam terkenal di muka bumi yang mampu menarik kisah tawan dalam jumlah besar. Beralih ke Danau Kawah Kaldera yang terletak di Oregon, Amerika Serikat. Danau ini adalah fitur utama dari Taman Nasional Danau Kawah atau Carter Lake National Park yang terletak dengan warna biru tua serta kejernihan airnya sehingga menjadi perairan terunik di dunia berikutnya. Danau yang terbentuk sekitar 150 tahun yang lalu oleh runtuhnya Gunung Mazama yang memiliki kedalaman sekitar 655 meter tersebut dikelilingi tebing-tebing tinggi dan dilengkapi dengan dua pulau kecil. Dan karena air biru yang sungguh menakjubkan itulah Danau Kawah Kaldera ini dianggap sebagai tempat yang sempurna untuk para fotografer dalam mengabadikan gambarnya. Berlanjut ke perairan terunik di dunia selanjutnya yang terdapat di Korea Selatan. Yaitu laut yang dijuluki Moses Miracle atau Musizat Musa yang merupakan fenomena laut terbelak. Ternyata adalah sebuah kejadian pasang surut lautan. Setiap dua kali setahun saat air laut sedang surut, sebuah jalan sepanjang 2,8 kilometer dan lebar 40 meter ini terbuka di tengah-tengah laut yang menghubungkan Pulau Jindo dan Pulau Modo selama satu jam. Selama jalan ini terbuka, masyarakat setempat mengadakan festival yang ramai dikenjungi wisatawan dari penjuru dunia. Menurut legenda setempat, suatu hari ada seorang penduduk desa diserang sekor harimau kemudian lari menuju Pulau Modo. Tapi pelariannya berhenti di situ karena di antara dua pulau ini ternyata terpisahkan oleh adanya lautan. Lantas penduduk tersebut berdoa untuk meminta agar Dewa Laut memberikan jalan baginya untuk dapat menarikan diri. Lalu air laut pun terbelah menjadi sebuah jalan yang menghubungkan kedua pulau itu. Fenomena alam ini memang sangat aneh, namun benar terjadi. Jalan laut tersebut membuka di tanggal 18 Mei pada setiap tahunnya dan festival yang diadakan untuk merayakan fenomena ini diadakan 3 kali setahun pada bulan Maret, Mei dan Juni. Dan perairan terunik di dunia terakhir adalah Danau Soliri. Meski danau ini terlihat hampir sama dengan danau-danau pada umumnya, namun danau di Maluku Utara ini menyimpan teka-teki yang hingga kini belum ada penjelasannya. Yaitu jika melemparkan sesuatu ke arah danau ini, batu tersebut tidak pernah bisa menyentuh air danau. Begitu fenomenalnya, banyak wisatawan lokal maupun manca negara berdatangan untuk membuktikan keunikan tersebut. Sementara kedalaman danau itu sendiri hingga kini tidak diketahui. Bahkan sampai saat ini belum ada yang mengukur kedalaman danau ini. Tetapi menurut cerita leluhur, kedalamannya berkilo-kilo meter dan berhubungan langsung dengan laut. Air tawar di danau toli rebesar ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai macam ikan. Namun warga masyarakat tertempat tidak ada yang berani menangkap ikan atau mandi di danau itu. Mereka meyakini bahwa danau yang airnya berwarna coklat kekuning-kuningan itu dikuni oleh banyak buaya sinuman. Pemirsa itulah tujuh perairan perunik.